Ibu Negara Iriana Jokowi Dodo memberikan respon terkait langkah politik Putraja, Gibran Raka Buming Raka, sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Iriana tampak memberikan dua respon berbeda saat ditajai wartawan terkait Gibran menerima pidakan Prabowo Subianto sebagai cawapres usungan koalisi Indonesia Maju. Pertama, Iriana tampak memberikan acungan jempol dengan memasang raut wajahnya tegas. Kala itu, Iriana turut menemani Presiden Jokowi saat menjadi inspektur pada Ahri Apel Santri Nasional 2023 di lapangan Tuguh Pahlawan Surabaya pada Minggu 22 Oktober 2023. Saat acara usai, Iriana yang bergedakan pakaian dari hijab berwarna putih tampak menjalani sejumlah santri. Melihat itu, sejumlah awakpedia yang meliput acara tersebut langsung melemparkan pertanyaan terkait apakah Iriana berhenti Gibran untuk baju dalam Pilpres 2024 berdatang. Namun, reaksi kedua yang sangat berbeda diberikan saat istri Presiden Jokowi berada di acara Generasi Buda Obas Bebas Darkoba dan berantas judi online melalui literasi digital bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju. Di Taman Budaya Caldurasip Surabaya pada kabis 22 Oktober 2023. Walau tidak memberikan jawaban dengan kata-kata, Iriana memberikan jawaban, memakai isyarat goyang, dan memberikan jempol. Setelah itu, ia melambaikan tangan sambil meninggalkan Taman Budaya Surabaya diikuti dengan rombongan Oase Kim. Sebagai pada diketahui, Gibran telah resmi berdaftar ke KPU sebagai cawapres bersawang Prabowo-Subiato ke Baret 25 Oktober 2023. Majunya Gibran sebagai cawapres tentunya berdarik banyak perhatian pasyarakat, terutama karena dirinya dinilai kontroversial dan diduga melanggengkan politik dinasti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!